enggak ini kayak aneh gitu lah air bisa keluar dari semen air ini bisa keluar dari dari mana sumbernya dari mana oke sekarang cuy selamat datang lagi di channel paling horor ini oke enggak kita enggak bakal bahas yang horor lagi karena kita bakal melihat sebuah fenomena gimana ya kan karena sekarang aja sudah jam 1 nah sudah mau jam 2 malam jadi ada fenomena di sini gimana nah kita langsung ke atas ya nanti aja deh aku bakal nyurutain fenomenanya kalian langsung lihat aja pakai sandal pun pakai sandal ayaman enggak berani aku sendiri nih kan bisa dilihat nih bisa dilihatkan bahwa air ini bisa keluar dari dari mana sumbernya dari mana ini airnya kenceng banget cuy tapi kan kalau misalnya air gua kan biasanya ada keran kebuka atau bagaimana kan gitu tapi ini enggak ada cuy sumpah kita ikuti aja alurnya man ini kan jalan kering nih nah yang ini tadi yang aku bilang sebuah fenomena yang airnya itu bisa bisa keluar dari apa namanya jalan asfal ya kan aneh kan ya udah ini bener-bener aneh dia aja enggak sampai enggak sempat pakai baju gitu karena betul-betul aneh ya kan airnya bisa keluar dari mana kalau dipikir logika guys ya secara logika kan biasanya air itu keluar dari keran yang kebuka atau dari tempat wadah yang penuh air ini sebar matahir cuy kita bukannya ini kan gunungan jalan biasa jalan umum enggak ini kayak aneh gitu lah air bisa keluar dari semen ya udah terus sampai kenceng itu kan bisa lihat nih dari sini dari sini gini cuy dari sini mat lihat enggak tahu mat nih nah iya kan iya kan iya asli kan kalau dipikirkan di bawah ini tanah iya kan iya kan di bawah ini pun punung pokoknya besoknya ada yang dikubur terus ditolak liang kubur tapi ini kena-kena aja kok tuh tidak makan nasinya Mansur ini Mansur loh Mansur kan bawa nasi, basi terus ke rumah oh iya setiap kita masak nasi dia bawa nasi bagus terus masalahnya air ini keluar dari mana ini Tuh, ini yang pertama Mungkin ada Mungkin ada suara kuyang, kan? Iya, sejenis kuyang, bos Jadi ada suara kuyang Malah, malah, tidak bisa Jadi kita tadi denger suara kuyang Guys, ini Ini nyata yang lain-lain Seperti asal Jadi disini fenomenanya air keluar Dari asfal Terus fenomenanya denger suara kuyang Jadi Agak aneh juga sih Tapi kan kita Lagi nyantai begitaran depan rumah Dan sekarang sudah hampir jam 2 Kan kita masih begitaran, biasa lah kan anak-anak muda Seperti biasanya, kalau begadang kan begitaran Tapi ada hal aneh lewat Depan rumah, itu apa? Air yang memang Deras, turun dari atas ke bawah, iya memang Logikanya dari atas ke bawah kan, betul Cuman kita cari, iiii Ini ada lagi suaranya guys Ada lagi suaranya guys, kayaknya kita Agak ngusik dia sedikit Tapi kita coba beranikan Eh dosa aja nyari, kita kan Nyarinya sumber air ini, keluar dari mana Tapi penasaran juga kita nih Jadi kita sedikit Kita cuma makan telur doang Tidak apa-apa guys Kita lihat dulu lebih dekat lagi Tidak apa-apa guys Serius men Tidak apa-apa guys Tidak apa-apa guys Tidak apa-apa, aku digigit guys Tapi nanti gue tangkapnya Kentil masih hitam cuy Tidak apa-apa Tidak apa-apa Tidak apa-apa Tidak apa-apa Ini serius cuy Ini serius cuy Ini serius Makin dekat suaranya Cari airnya Kamu lihat sinar di atas tadi Lepas Tidak apa-apa Cari air Eh beneran pindah lagi dari rumah ini Cari yang masuk Oh udah Ini aja cari air Tidak disana ada yang masuk Tidak apa-apa Tidak ada yang masuk Tidak ada Oh Ke man apa-apa Ini pukuman kayak Kita lihat kan aja Air ini sumbernya dari mana gitu Men hai 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 ini kan ngalir nih terus banget udah sebut tuh ini airnya kan terus nih Hai ini kan yang sudah Hai nih nih ada keluar lagi ini dresbak dresnya asli dres Ben kok bisa ya keluar dari semen aku siur sama dia kalau memang aku kalah yaudah kita explore itu ya oke siur apa ini berarti cuy kita sepakat bahwa yang menang itu bakal mencari tahu sumbernya dari mana jadi kalau ada tiga kali-tiga kali-tiga kali batasnya kamera-kamera aja penasaran guys itu dari mana coba ya kan kelihatin gak di kamera ini kayak itu kayak anak bayi kencing kalau gak pakai pembas mau gini kalau kona celana ya betul ada yang besar juga di sini ya ini kayak orangtua tapi airnya keruh kalau campur air kayak campur pasir kalau air kalau mata air kan bisa jadi penemuan baru nih apalagi di channel pertama kan di channel itu ya betul Hai terus mana lagi ya luarnya Hai bukan bisa sampai bawah sana kalau memang kita kelihatan sih di kamera kan sampai bawah sana coba kan itu rumah aku kan di lereng gini lereng gunung airnya cukup gua gak usah ngeksplur lah malam-malam pas mau tidur di dalam uyan eh men aneh pelosotannya mau gak? ini saking derasnya men saking derasnya ini airnya sampai gak berhenti-berhenti bau yang kencingnya? bukan bukan kayak bau-bau aneh tidak air daging habis cuci daging iya kan? iya kan? tunggu ih eh man apa sih? mah apa? apa? jadi kamera menuka iya kan? memang sih suara kuyangnya di sana kursi ada di situ di pos air keluar dari jalanan asfalt temen ada tiga hal yang aneh gimana kesimpulannya kalau kita masuk ke rumah dan tidur dan berdoa kurang seru kita harus explore ini tapi kan tadi perjanjiannya aku menang peraturan bisa diganti bos ya kan ya berarti dirombak lagi oke aku bakal terima tantangannya oke oh bimbalium gam breng eh menang menang dua kali jadi kesepakatannya bahwa kalau aku menang kita nggak jadi bakal ngexplor suara aneh tetap cari sumber kayaknya memang nggak ngexplor ini guys belum ada siap loh kita ini kan tadi lapar tapi ini air memang betul-betul aneh jadi luar dari sumber air yang tidak tahu dari aspal ini deres banget kan kronologisnya gini dari awal sebelumnya kan tadi kan kita memang lapar dari jalannya kan terus kita beli telur sepiring dan kita goreng hanya empat telur sisanya kita pakai untuk kemudian hari nah setelah kita makan terus kita duduk-duduk nih ngantai depan rumah ya kan aku kaget kok tiba-tiba ada air keluar terus dipikiranku kayak mikir kok kayaknya keran di atas terbuka nih ternyata pas kita telusuri ya kan memang sebelumnya belum pegang kamera sih dan penasaran karena belum ada cahaya yaudah pakai lighting kamera aja sekaligus apa namanya ngerangin ini ngerangin dia sumber ternyata air itu bisa keluar langsung dari semen itu padahal kalau kita pikir semen kan rapat gimana mau cuci baju atau cuci motor ini kita cek dulu sendiri nanti kalau sudah kita tahu kepastiannya baru kita harus tahu maaf ya aku sensor ya udah pake baju cuy iya udah pake baju iya kan maklumannya udah pake baju kan tiba-tiba tadi pas kita nyantai kan langsung keluar kaget juga sih sebenarnya makin deras mau cuci baju atau mau cuci motor ini cuci motor bagus ini ya guys sambil eksplor kayaknya kita jangan kan aku menang dua kali oke sudah langsung tiju kita akuin kesalahan kegalan kita guys ya yaudah terus ketipulan yang mana kita istirahat dulu ya nanti pokoknya besok kita sampaikan bahwa kejadian ini ke PRT aja di atur teman-teman ya oke teman-teman mungkin itu aja pemberitahan dari aku kenapa sih air ini bisa keluar ya kita kayak review aja ya oke teman-teman terima kasih telah menonton video ini kekawan ya mungkin kejadian aneh ini bakal kita sampaikan pada warga mungkin desa kemada ini sudah malam jam 2 mungkin nggak akan kita sampaikan kan karena sudah pada tidur sekolah dan juga kepada yang berunak ke PRT juga oke oke terima kasih teman-teman kalo lagi sampaikan air, mentang air, hantu nggak yaudah cukup tuh Oke cukup aja guys Ya udah oke Jangan lupa untuk subscribe See you Sampai jumpa di video selanjutnya